Halo teman-teman, jumpa lagi dengan konten bersama Dira. Kali ini kita mau tahu nih, apakah DJP ya, Dira jadi pusing beneran kalau kita bertanya seputar mengenai PPH UMKM final 0,5 persen. Oke, mari kita bertanya. Halo Dina. Loh, kemana Dira ini? Dira lagi cuti mungkin, karena mau mempertimbangkan Resain. Halo Dina, kenapa PPH final 0,5 persen itu harus dibatasi 7 tahun, 4 tahun, 3 tahun? PPH final 0,5 persen dibatasi 7 tahun, karena pemerintah ingin memastikan bahwa wajib pajak yang memanfaatkan tarif ini tetap berada dalam sistem perpajakan yang lebih transparan dan terstruktur. Berikut beberapa alasan yang mungkin mendukung pembatasan ini. Pertama, pengembangan usaha. Dengan jangka waktu tertentu, wajib pajak diharapkan untuk mengembangkan usahanya dan meningkatkan perendaraan bruto sehingga tidak lagi memenuhi syarat untuk menggunakan tarif PPH final 0,5 persen. Kedua, pengelolaan pajak. Pembatasan jangka waktu ini memungkinkan pemerintah untuk memantau dan mengelola pajak dengan lebih efektif. Setelah jangka waktu habis, wajib pajak harus menggunakan skema pajak normal yang lebih kompleks dan terstruktur, sehingga memungkinkan pemerintah untuk mengumpulkan data pajak yang lebih akurat dan lengkap. Ketiga, keseimbangan pajak. Pemerintah mungkin ingin memastikan bahwa pajak yang diterima tidak terlalu rendah dan tidak memberikan keuntungan yang berlebihan bagi wajib pajak. Dengan jangka waktu tertentu, wajib pajak diharapkan untuk meningkatkan peredaran bruto dan membayar pajak yang lebih signifikan. Dengan demikian, pembatasan jangka waktu tujuh tahun untuk PPH final 0,5 persen bertujuan untuk meningkatkan efisensi, transparansi, dan keseimbangan dalam sistem perpajakan. Hal ini sesuai dengan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan. Apakah PPH final UMKM 0,5 persen itu akan diperpanjang atau tidak? PPH final 0,5 persen untuk UMKM tidak akan diperpanjang setelah tahun 2024. Jangka waktu penggunaan tarif PPH final 0,5 persen telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah PP No. 23 Tahun 2018. Tentang pajak penghasilan, atas penghasilan dari usaha yang diterima, atau diperoleh wajib pajak yang memiliki perdaraan bruto tertentu dan diperbarui dengan PP No. 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan. Berdasarkan ketentuan tersebut, tarif PPH final 0,5 persen hanya berlaku selama tujuh tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi, empat tahun pajak bagi badan usaha berbentuk kooperasi, CFA dan firma, serta 3 tahun pajak bagi badan usaha berbentuk perseruan terbatas, atau PT. Kewajiban yang timbun ketika tidak lagi menggunakan tarif PPH final UMKM adalah menyelenggarakan pembukuan dan dikenai tarif PPH normal sebesar 22 persen. Menurut kamu, apakah WP nanti akan lebih mudah atau akan lebih sulit jika nanti WP tidak bisa lagi menggunakan PPH final UMKM yang 0,5 persen? Jika WP tidak bisa lagi menggunakan PPH final UMKM 0,5 persen, maka mereka akan lebih sulit dalam mengelola keuangan usaha mereka. Berikut beberapa alasan yang menjelaskan hal ini. Pertama, biaya pembukuan. Meskipun tarif PPH final 0,5 persen relatif rendah, WP masih harus melakukan pembukuan dan pencatatan yang memerlukan biaya dan waktu. Kedua, Kesadaran pajak. Rendahnya kesadaran untuk membayar pajak adalah masalah yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM. Jika PPH final UMKM 0,5 persen tidak bisa digunakan lagi, WP akan kesulitan menghitung pajak yang terhutang dan pada akhirnya akan menurunkan kesadaran WP untuk membayar pajak. Ketiga, Kemudahan administrasi. Menggunakan tarif PPH final UMKM 0,5 persen juga dapat memudahkan administrasi keuangan. Karena tidak perlu melakukan perhitungan yang kompleks sebagaimana dalam BPH tarif umum. Ini dapat mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mengelola keuangan usaha. Dengan demikian, tidak bisa lagi menggunakan PPH final UMKM 0,5 persen akan membuat WP lebih sulit dalam mengelola keuangan usaha mereka. Karena biaya pembukuan, kesadaran pajak yang rendah, dan kemudahan administrasi yang lebih rendah. Kalau nih ya, kami nih wajib pajak membuat petisi meminta PPH final UMKM 0,5 persen mau diperpanjang. Apakah DJP mau peduli dengan petisi ini? DJP mungkin peduli dengan isu-isu yang terkait dengan pajak dan kebijakan pajak. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa DJP akan mempertimbangkan petisi tersebut. DJP itu butuh berapa banyak sih tanda tangan warga masyarakat supaya petisi ini mau dilaksanakan? Petisi biasanya memerlukan jumlah tanda tangan yang cukup untuk menunjukkan dukungan masyarakat yang signifikan. Tetapi tidak ada batasan spesifik jumlah tanda tangan yang diperlukan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa jumlah tanda tangan yang dikumpulkan cukup untuk menunjukkan kekuatan dan dukungan yang diperlukan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah atau lembaga yang dituju. Jika wajib pajak orang pribadi yang akhirnya tidak bisa menggunakan PPH final 0,5%, kemudian dia mesti pembukuan? Atau dia terpaksa pakai persentase norma yang tidak masuk akal itu ya? Apakah menurut kamu ini tindakan yang sudah tepat atau tidak tepat? Menurut sumber yang tersedia, jika WPOP atau wajib pajak orang pribadi tidak bisa lagi menggunakan PPH final UMKM 0,5% dan harus melakukan pembukuan atau menggunakan persentase norma yang tidak masuk akal, maka tindakan tersebut tidak tepat. Penggunaan PPH final UMKM 0,5% memiliki masa berlaku tertentu, yaitu 7 tahun pajak bagi WPOP. Jika masa berlaku sudah habis, WPOP harus menggunakan tarif pajak normal sesuai dengan pasal 17 WPPH. Namun, penggunaan tarif normal sesuai dengan pasal 17 WPPH tidak masuk akal karena WPOP harus membayar pajak. Penggunaan PPH final UMKM 0,5% memiliki masa berlaku tertentu, yaitu 7 tahun pajak bagi WPOP. Jika masa berlaku sudah habis, WPOP harus menggunakan tarif pajak normal sesuai dengan pasal 17 WPPH. Namun, penggunaan tarif normal sesuai dengan pasal 17 WPPH tidak masuk akal karena WPOP harus membayar pajak. Dengan tarif paling tinggi sebesar 35%, penggunaan tarif ini sangat mencetik para pelaku UMKM dan sangat berpengaruh pada kondisi keuangan para UMKM. Selain itu, tingginya tarif perpajakan di Indonesia tidak diimbangi dengan upaya pemerintah dalam membangun kepercayaan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak yang rendah, serta kasus korupsi yang memperburuk citra pemerintah, akibatnya kesadaran WP dalam membayar pajak menjadi rendah. Penggunaan tarif normal sesuai dengan pasal 17 WPPH dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak karena WP dipaksa untuk memahami kompleksitas perhitungan pajak.